Intro Dari sore gue, panik banget gue Abis maghrib saya dikabarin sama anaknya yang nomor 2 Dibilang kata ibu pingsan Yaudah entar gue ke sana deh Saya bilang gitu Nah pas setelah saya pulang sholat isya Dapet kabar lagi Udah gak ada Makanya saya kaget Makanya saya buru-buru Kita makamnya ya seperti biasa ya Walaupun keadaan begini Tetap kita sesuai dengan tradisi ya gitu ya Tetap kita jalan rame-rame Yang mengantar jenajah ke makam Itu rencana nanti kita makan besok pagi jam 10an Saya dapet kabarnya juga jam 9 Katanya udah gak ada gitu Cuma memang Kondisinya nge-dropnya drastis gitu Susutnya juga cepet gitu Yang awal-awalnya sih Masih karena dia bilang tadi masih Gak ngapa-ngapa gitu Dan kita juga masih percaya kan Masa sudah kita laporan bahwa dia udah drop Ya pasti kaget kita semua Para juniornya kaget Ya kan dengan pemberitaan ini Dengan berita duka cita ini Ya bang Syait ya Gak percaya sih Sebelum puasa dia udah sakit Tapi masih bisa Ngobrol masih bisa komunikasi Bisa bicanda segala macem Nah setelah habis lebaran Nge-drop Saya sempat bawa ke rumah sakit Cuma 3 hari dia minta balik Karena dia udah Apa sih namanya udah agak enakan gitu kan Memang sebenarnya dia gak mau Dia bawa ke rumah sakit Karena saya paksa Ya demi buat kebaikan dia juga Ya akhirnya saya bawa ke rumah sakit Tapi itu keadaan lagi belum Gak sadar saya bawa Kalau sadar dia gak bakal mau 3 hari dia sembuh Pulang Seminggu Kambuh lagi Tapi cuma pingsan aja gitu Yang selama dia rasanya sih Lemes-lemes aja sih Yang saya tahu Yang dia bilang sama saya Cuma lemes-lemes aja Tapi kalau masalah penyakitnya sih Yang saya tahu dari dokter itu Kemarin Pas di ronsen Paru-paru Ada gula Ada gula Ada liver Ada ginjal Ada Ya ini jantung juga Jadi lumayan berat gitu Cuma pada awalnya Dia tahu-tahu Tiba-tiba udah langsung drop aja Jadi awal-awalnya Ya mungkin karena dia takut kali Jadi ya dia lawan aja Ya kita cuma dapat kabarnya Setelah dia drop aja Dan dia gak mau ngaku Kalau dia sakit Di rumah sakit Dia juga yang cerita Bahwa saya udah baik dah Udah baik Jadi yang bilang baik bukan dokter Dia Gitu Kayaknya dia Ah mas Mas begini aja gue ogah Mau nyusain gitu Kalau perlu di jenguk juga ogah gitu Ya alhasil kita juga gak tahu Dia peduli sih Saudara Peduli-peduli Peduli semenu saudara Ya Peduli dengan lingkungan Peduli dengan keluarga Memang semangatnya untuk Apa sih namanya Mandiri dari dulu Berusaha untuk mandiri Orangnya yang Ogah Kalau perlu Kalau masih bisa gue bisa kerjain Kenapa gue harus minta bantuan Kayaknya sulit banget ya Buat suruhnya Minta bantuan Dan boleh dibilang Kalau ditanya gak pernah Dia bilang Dia manusia yang Kaga pernah ngeluh Pok Lu PO dulu Dia bilang Gue agak ngerti ya Pakai PO PO Gini gimana rekaman Gue datang aja ke kantor Disangkat dia ngerekaman Yang kayak zaman dulu Yang pakai mic Ternyata kita kan bisa Pakai HP Nah terus Dia ngirimin Ngirimin fotonya dia Dia bilang Gitu gue lagi sakit Gak bisa bangun Tuh fotonya Pas denger ngirimin kan Gagak tega ya Ya Allah Rencana itu kayak Waktu itu kayak Penyanyatan Mau jenguk Mau jenguk Ya Allah Tapi selalu dia dipanggil Allah Orangnya asik Orangnya baik Selalu ketemu dia Terus selalu kayak nasehatin Wah lu kalau jadi artis Jangan belagu Lu jadi artis Jangan sombong Jangan lupa lu nabung Dingingetin lu 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 tuh orang Betawi Udah banyak kontrakannya Udah punya usahanya Kata gitu Kalau udah gak laku surting kan Lu ada penghasilan lain Itu lu setiap ketemu Itu lagi yang diomongin Itu lagi yang diomongin Jadi kayak Iya namanya senior kan Gak setau kita yang junior ya po Benar benar Kayak gitu Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton!